Halo selamat sore Saya dalam perjalanan pulang dari kantor Ini masih di mobil Ya sekalian coba-coba kalau rekaman di mobil gimana hasilnya Karena waktu saya cukup banyak tersedia kalau saya di mobil Kalau di rumah itu gak terlalu banyak waktu lagi Saya ingin memanfaatkan waktu di mobil ini untuk bikin konten ya seperti biasa Ngobrol membahas hal-hal yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak orang Nah dari kemarin nih saya dicolek-colek terus suruh bahas Brin gitu ya Eh sorry lembaga H-man Saya pikir ada apa nih karena tahun masih otak masih tahun baru Belum terlalu memantau situasi di sekitar Nah baru tadi saya tahu ceritanya Baca berita Jadi sebagai kelanjutan dari berdirinya Brin Badan riset dan inovasi nasional Lembaga-lembaga penelitian itu dikumpulkan di reorganisir ya Reorganisasi di bawah satu lembaga yang bernama Brin Nah Tip termasuk diantaranya lembaga H-man Nah ini saya juga baru tadi memperhatikan Bahwa lembaga H-man ini selama ini Sebenarnya juga bukan lembaga resmi Punya pemerintah Nah ini kan dulu sejarahnya kan lembaga riset yang didirikan di jaman Belanda ya H-man itu pemenang adiah Nobel Atas risetnya kalau saya nggak keliru nih budak bukan bidang saya jadi mungkin saya salah Penyakit beri-beri itu ya Risetnya di bidang itu dia mendapat adiah Nobel Nah kemudian lembaga risetnya di Indonesia ini dipertahankan Nah dulu sepertinya saya juga nggak terlalu mengerti detail sejarahnya Dulu sepertinya ini lembaga yang dibiayai tersendiri lah Nah keterangan Pak Handoko Kepala Brin tadi mengatakan bahwa Lembaga ini adalah semacam proyek riset Yang selama ini dibiayai oleh kementerian riset Jadi semacam lembaga yang sifatnya memang bukan lembaga permanen gitu Kontrak gitu ya Jadi ke status orang-orang yang bekerja di situ di kontrak untuk melakukan satu proyek Jadi statusnya di lembaga proyek Cuman mungkin proyeknya jangka panjang dibiayai terus Nah Pak Jokowi dengan gagasan untuk menyatukan semua lembaga riset di bawah Brin itu Otomatis konsekuensi dari kebijakan itu adalah Ya lembaga ini mau diapain selama ini dibiayai oleh riset Ya sekarang risetnya udah nggak ada mau diapain Nah solusi yang diberikan adalah Membawa lembaga ini ke Brin Pegawainya yang sebagian sudah jadi pegawai negeri ya Jadi pegawai negeri lah gitu kan Nah yang belum ditawarkan beberapa opsi tadi dijelaskan oleh Pak Handoko Ada yang diberi kesempatan untuk jadi pegawai negeri Ada yang diberi kesempatan untuk sekolah lagi Ya ada yang Ya apa boleh buat mungkin nggak tertampung ya harus berhenti Nah kemudian banyak orang marah dengan situasi ini Ya kita harus bedakan beberapa hal dulu Yang pertama apakah kalau lembaga ini Orang kan kayak kesannya lembaga ini kayak dibubarkan sama sekali Kalau menurut saya sih nggak ya Nggak Jadi lembaga ini akan tetap ada di bawah Brin Kegiatan risetnya akan tetap ada di bawah Brin Ya Cuman lembaga dengan status istimewa tadi sudah tidak ada gitu ya Status proyek tadi sudah tidak ada Nah apakah kegiatan risetnya akan tetap jalan ya Seharusnya jalan dong Karena Brin sekarang ya mengelola riset itu Akan tetap jalan Mudah-mudahan begitu ya Tapi secara umum logika umum mengatakan itu bisa jalan Jadi jangan dianggap bubar terus riset-risetnya hilang semua kan Nggak Nah kemudian Yang kedua Bagaimana dengan status orang-orang tadi Nah ini kan yang jadi ribut Seolah-olah orang-orang pinter tuh pada dibuangin begitu aja gitu Nah Saya terus terang Sering Apa Ya nggak heran sih Sering Yang merasa lucu aja melihat Gimana orang-orang awam itu bicara soal Dunia riset gitu ya Jadi Para riset saya juga dulu Bekerja sebagai riset Secara umum kita bisa bagi dua statusnya Ya status riset tetap Dan status riset kontrakan Saya Empat tahun jadi riset kontrakan di Jepang Ya Riset kontrakan di Jepang Dan Ya bagi riset kontrakan itu Kalau kontraknya selesai Ya selesailah sudah Habis Ada banyak kasus Doktor-doktor kita yang Selesai riset Selesai kontrak Terus menganggur jadi jobless Itu sudah banyak Bukan baru-baru Di BRIN ini saja Ya teman-teman saya dokter bergelimpangan Yang Yang hidup dari kontrak ke kontrak Ada yang Apa Cuman di kontrak tiga bulan Itu biasa saja Gak usah lebay Biasa saja Ya Ya konsekuensinya memang pilihan Dia Di awal dia mau masuk Tadi ke lembaga Ijman kan Ya statusnya kontrak Begitu kontrak selesai Atau Proyeknya diubah Ya otomatis dia harus berubah Harus kehilangan pekerjaan itu Biasa Gak usah heran Orang tuh Kesannya kok Ini kok kejam banget Sama peneliti Emang dunia riset tuh Begitu kejam Ya saya sendiri Pernah ngerasakan Selesai kontrak Harus cari kerjaan dimana Ya kita orang pinter lah Orang pinter pasti dapat kerjaan Gitu lah Jadi Dua hal Perhatikan Apakah risetnya jalan Ya risetnya akan jalan Dikelola di bawah brin Nah terus nasib orang ini gimana Ya dia punya banyak pilihan kok Orang pinter Masa gak bisa cari kerjaan Ya Beda mau buru pabrik Mungkin ya Dipecat terus bingung cari kerjaan Karena orang pinter mah Dapat kerjaan Terus sekarang orang bilang Kan sayang mereka Kok gak dimanfaatkan Ya dimanfaatkan Dimanfaatkan dengan berbagai skema yang ada Yang gak bisa tertampung Semua disitu Ya memang seperti itu lah Gak mungkin semua Semua bisa tertampung Jadi Biasa aja lah Biasa Ya tentu saja dengan harapan Riset-riset itu tetap Bisa berjalan Ya di bawah brin Dengan manajemen yang baik Saya memandangnya seperti itu Nah Kenapa kok Disatukan seperti ini ya Kalau mau tanya jawabnya kenapa Ya tanya Pak Jokowi Tapi kalau saya melihatnya memang Justru ini lebih adil Lebih adil artinya Riset yang memang Mau dibiayai oleh negara Ya udah Berhimpunlah di bawah Lembaga milik negara Jadi PNS Ya susah senang Sama-sama disitu Dapat fasilitas yang sama Dengan PNS yang lain Jangan ada riset yang merasa Kayak dewa gitu Terus Minta diperlakukan istimewa Dapat fasilitas istimewa Dengan gaji yang berbeda Ya enggak bisa begitu dong Ya Yang lain juga Periset gitu Lembaga-lembaga yang Eh apa Orang-orang yang selama ini Bekerja di bawah Beri apa Lipi BPPT selama itu juga Juga mereka Periset Menghasilkan karya Ya dapat gaji PNS Dapat fasilitas PNS Ya Kalau ada orang yang selama ini Dapat Keistimewaan Dengan gaji yang berbeda Dan sebagainya Ya itu tadi Periset proyek itu memang biasa Ya Periset proyek itu memang biasa Dapat Fasilitas Yang lebih baik lah Gaji lebih baik Tapi ya itu Jangka pendek Biasa itu Jadi jangan terlalu Diribut-ibutkan Dan Terus terang Kok serangannya Sampai ke Ke arah kepala brinnya Kepala brin itu cuman Pelaksana dari Reorganisasi yang Diprogramkan oleh Presiden Bukan kehendak pribadi dia Ya Ada lagi Tukang bacot Tadi siapa Pemilik Apa Membaga Survei kedai kopi Ngomong ke sana sini Aduh Ngapain sih orang Kayak gini Ngerjain riset aja Kagak kok Ya riset science loh ya Kalau dia riset politik Mau udah urusan dia Ya Ikut-ikut ngomong Aduh Gak ngerti Jadi Poinnya itu sih Sebenarnya Dia harapkan Sekali lagi Lembaga Aktivitas riset Yang tadi ada Dejman Itu bisa jalan Yang mudah-mudahan Bisa jalan Saya juga gak bisa Menjamin kan Di masa depannya Gimana Yang kedua Ya soal Karyawan tadi ya Ikutlah Prosedur Jangan ribut-ribut Kayak kemarin Pegawai KPK itu Gak cocok Gak bagus Riset seperti itu Gitu aja komentar saya Ya mudah-mudahan Selesailah Teman-teman itu Bisa dapat Jalur yang Pas Buat mereka Cocok Tapi saya ingatkan Tidak ada Di dunia ini Tempat yang 100% Cocok dengan selera kita Ya saya sendiri mengalami Selesai kontrak Ya udah cari kerja lagi Itu risiko Ya jadi Riset kontrakan Terima kasih Sudah mendengarkan Seperti biasa Pahami dulu Sesuatu Pahami dengan benar Dan clear Dimana bagian kita Gak paham Dimana bagian kita Paham Ya mudah-mudahan Riset-riset Yang selama ini Baik Dikerjakan di Lembaga Hitchman Tetap bisa Berkibar Dengan baik Di bawah Bring